Anda kembali menyaksikan program Spesial Dialog CNBis Indonesia bersama saya Anakke Wijaya dan hasil kerjasama CNBis Indonesia dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APK Sindo dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Langsung saja kita akan ulas secara lebih dalam topik kita hari ini, menakar urgensi minyak makan merah. Dan telah hadir di studio CNBis Indonesia, Ketua Umum APK Sindo, Gulat Medali Emas Manurung. Selamat siang Pak Gulat, apa kabar? Selamat siang Mbak Inike. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di sini Pak. Terima kasih. Oke, dan juga kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Edwin Syah Putralubis dan juga Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Tungkot Sipayung. Kali ini saya akan ke Pak Gulat terlebih dahulu. Ya Pak Gulat, sebenarnya apa yang melatar belakangi rencana pengembangan minyak makan merah ini? Sesuai dengan tema kita hari ini, apa sih sebenarnya urgensinya? Dan kalau memang kita lihat harga minyak goreng saat ini juga sudah kembali normal, kenapa kita tetap membutuhkan minyak merah ini? Ya, jadi minyak makan merah ini sebenarnya atau minyak makan, kalau istilah orang Medan kan ini minyak makan katanya, tapi ditambah merah. Nah, kalau minyak makan ini sebenarnya kan sudah pernah ada, tapi kita sibuk dengan yang kinclong. Jadi, kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya tersedia dan cukup sederhana. Nah, untuk tidak terulang lagi kejadian Mei, ya, dan yang dilarang ekspor itu, kami kan trauma petani sawit nih, makanya kita mencoba mencari alternatif. Supaya minyak goreng tidak menjadi batu sanjungan untuk kesejahteraan petani sawit, maka kita mengusulkan banyak makan merah. Itu bermula ketika acara di Apkasindo di Sumatera Utara, ada hadir Bang Edwin itu. Nah, yang kedua, serapan TBS kan ini cukup berfluktuasi, kadang bagus, kadang tidak. Nah, kami melihat ini minyak makan merah ini kan bisa dikerjakan dalam skala home industry, sudah dikerjakan oleh PPKS Medan. Nah, kenapa nggak kita buat dalam bentuk home industry masyarakat? Jadi, bisa menyimbangi antara serapan untuk PKS dan serapan untuk minyak makan merah. Nah, yang ketiga, kami petani sawit sudah menghitung selisih margin sektor hilir dengan sektor hulu, itu kan jauh sekali. Nah, dengan kami masuk ke minyak makan merah, mungkin selisihnya ini akan naik. Hitungan kami, itu adalah setiap kami mendapat Rp250, maka yang hilir dapatnya itu adalah Rp2.500. Nah, ini yang mau kita naikkan, yang Rp250. Mungkin begitu sisi pentingnya. Yang pasti, kami ingin menjaga kesimbangan antara supply TBS dengan serapan di pabrik gitu loh. Baik. Iya, Pak, kalau kita lihat kebutuhan minyak goreng saat ini, apakah ini akhirnya tidak menjadi kompetisi begitu dengan minyak merah? Wah, tidak. Itu kan minyak goreng kinclong. Saya bilang kinclong karena bening yang banyak dijual di pasar-pasar modern. Itu dua hal yang berbeda, ya. Konsumsi, pengkonsumsi minyak makan merah ini adalah identik dengan masyarakat yang minyak curah. Nah, meskipun sebenarnya minyak makan merah ini sangat prestis ya, karena dia mengandung pro-vitamin dan yang gizi-gizi yang cukup tinggi. Perlu diingat, minyak makan kinclong itu adalah minyak makan yang hanya minyak goreng tok. Sudah dibersihkan, bayangkanlah, sudah melalui proses-proses penjirdian beberapa kali. Tetapi minyak makan merah justru akan lebih mensehatkan. Nah, sekali lagi saya bilang, minyak makan merah tidak menjadi pesaing daripada minyak makan yang sudah ada, tetapi adalah saling sinergis. Saya pikir korporasi akan dengan sangat senang hati dengan hadirnya minyak makan merah ini, karena mereka tidak akan pusing memikirkan yang namanya DMO, ya DPO, wajib head, karena ini sudah diurusin oleh petani. Makanya Pak Presiden mengatakan yang bisa mengerjakan minyak makan merah itu tidak boleh korporasi. Tetapi adalah petani ataupun dalam bentuk kooperasi ataupun kelompok tani. Ini keren nih, biarkan korporasi besar yang melakukan ini untuk mensuplai kepada kebutuhan ekspor supaya negara dapat banyak duit untuk divisa. Yang kedua, biarkan itu untuk skala-skala yang cukup tertentu, skala prioritas tertentu, mereka mengkonsumsi yang kinclong ini. Nah, untuk minyak makan merah itu biar dikerjakan oleh petani ataupun kooperasi-kooperasi sawit. Nah, itu yang kami lihat sangat bagus ya. Strategi daripada menteri kooperasi, didukung oleh Kementerian Pertanian, dan ini sesuai dengan arahan dari Pak Presiden gitu. Baik, menarik sekali Pak Gulat. Tadi kata Pak Gulat, ini sebenarnya vitaminnya cukup banyak begitu ya. Kita akan coba tanyakan seperti apa hasil risetnya ke Pak Edwin Syahputra Lubis. Ya, Pak Edwin, bisa digambarkan sejauh apa perjalanan riset hingga rencana produksi minyak makan merah ini? Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya. Mohon maaf, ini mbak nggak bisa ke studio ya, karena mengawal ya. Mengawal groundbreaking pembangunan minyak makan merah ini direncanakan di tiga tempat di Sumatera Utara. Sebenarnya riset ini sudah cukup lama ya, kita lakukan sudah 20 tahun yang lalu riset ini. Kemudian, dalam skala-skala lab, kita lakukan riset-riset pengembangan, dan karena tidak adanya persoalan selama ini kelangkaan minyak goreng di pasaran, sehingga minyak makan merah ini tidak populer. Kemudian momentumnya adalah saat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran, sehingga kami melakukan diskusi kepada ke APK Sindu dan juga ke Kemenkop, Kementerian Koperasi, apakah memungkinkan koperasi itu mempunyai pabrik minyak goreng mini di sentra-sentra Perkembangan Kelapa Sawit ataupun di Rimut-Rimut Area, yang niatnya adalah bahwa akan menyerap TBS tempat dan diolah di pabrik tersebut, dan akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di wilayah tersebut. Kemudian kami menawarkan minyak goreng merah karena lebih memungkinkan untuk dibuat oleh koperasi disebabkan oleh investasinya yang tidak begitu mahal dan juga tidak memerlukan luasan areal. Dan di samping itu juga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan giji di masyarakat. Dan yang paling penting adalah apabila dilaksanakan oleh koperasi di sentra-sentra perkebunan ataupun di Rimut-Rimut Area, ini akan memotong jalur supply chain-nya, rantai pasoknya, sehingga bisa dipastikan pasti harga minyaknya lebih terjangkau ya, karena biaya transportasi dan lain sebagainya pasti akan terpotong. Karena selama ini TBS dibawa ke pabrik minyak goreng dan kembali lagi ke situ. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa nilai tambah, seperti ya Pak Ketua Umum Apkasi Induk katakan tadi, akan didapat oleh koperasi dan anggotanya ya, yang ditambah daripada hilirisasi daripada TBS ini. Jadi posisi tawar daripada petani tersebut tentunya semakin naik atau ada posisi tawar dari petani tersebut. Kemudian sebagai informasi sebenarnya Malaysia sudah lama melakukan ini dan sudah mengeksportnya ke beberapa bagian negara ya. Dan minyak makan merah ini seperti yang Ibu Deputi katakan tadi dan Pak Gula Jokowi menyatakannya bahwa ini bukan sekedar minyak goreng. Ya kami, tagline kami adalah bukan sekedar minyak goreng, karena bisa dilakukan untuk menggoreng dan bisa juga langsung dimakan sebagai pangan fungsional atau functional food ya. Karena kandungannya yang sudah dikatakan tadi, kandungan A, vitamin A, vitamin E, dan lain-lain sebagainya yang tentunya bisa mengatasi problem-problem kekurangan gizi dan stunting yang masih merupakan persoalan di negara kita. Mungkin demikian dulu dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, menarik sekali. Kita akan beralih ke PASPI. Pak Tungkot, bagaimana PASPI menilai urgency dari minyak makan merah ini di saat harga dari minyak goreng ini sebenarnya sudah turun? Saya pikir ini adalah solusi G2 ya. Jadi tidak hanya menyelesaikan hanya satu persoalan ini, tapi banyak persoalan. Banyak ironi selama ini yang terjadi di kita yang belum ada solusinya. Tapi dengan kehadiran dari minyak merah, minyak makan merah ini, ini kita harapkan akan lahir solusi. Yang pertama adalah ironi, kita ini lumbung sawitnya, ini daerah lumbung sawit, tapi minyak goreng langka. Coba kita lihat itu, daerah-daerah sentra sawit, baik di Sumatera Utara, di Kalimantan, dan juga di Riau misalnya, itu penghasil sawit, bahan baku dari minyak goreng, tapi kan papilik minyak gorengnya nggak ada di situ. Sehingga ketika terjadi kekurangan minyak goreng, yang pertama menderita itu justru adalah petani-petani masyarakat di sekitar kebun sawit. Nah itu karena minyak gorengnya tidak di situ. Jadi TBS masuk ke PKS, dari PKS masuk ke pabrik minyak goreng di kota, kemudian balik lagi ke desa. Makanya masyarakat yang di sekitar pekebun sawit, di mana sawit itu berada, justru kekurangan minyak goreng, dan membayar minyak goreng lebih mahal. Nah kehadiran daripada minyak makan merah, di mana itu dibangun di dalam hamparan sawit rakyat, di pedesaan, di pelosok, ini menjadi solusi untuk menghadirkan ketersediaan minyak goreng merah di kawasan pedesaan. Itu iron yang pertama yang akan diselesaikan oleh gagasan minyak makan merah ini. Yang kedua adalah, kebun sawit itu adalah melumbung vitamin A dan E. Yang terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, terbesar di dunia. Di pihak lain, kita mengimpor vitamin A dan vitamin E yang cukup besar setiap tahun. Baik untuk kebutuhan fortifikasi minyak goreng, maupun untuk kebutuhan farmasi, dan juga kebutuhan pabrik pakan. Padahal kita punya pabrik sumber minyak vitamin A dan E yang terbesar, yaitu kebun sawit. Selama ini kita buang itu. Nah ini teknologi minyak makan merah ini mengembalikan minyak merah itu kepada alamiahnya. Alamiahnya minyak goreng sawit itu adalah merah D5 itu. Karena dia mengandung provitamin A yang tinggi dan vitamin E di dalamnya itu. Jadi minyak goreng yang kita nikmati selama ini, yang kuning dan yang kuning selama ini, sebetulnya kita sudah buang itu vitamin A dan vitamin E-nya. Tinggal sedikit itu. Jadi ini memecahkan ironi yang selama ini terjadi. Kemudian juga, ini juga bagian daripada upaya kita untuk mengatasi masalah stunting yang cukup besar di Indonesia. Terutama di kawasan pedesaan. Salah satunya adalah kekurangan vitamin A, vitamin E. Dan vitamin A dan vitamin E menurut ahli farmakologi itu akan bermanfaat kalau dikonsumsi sekaligus. Bukan satu-satu. Nah minyak makan merah itu menghadirkan suatu bahan pangan yang bernama minyak makan merah yang di dalamnya itu sudah ada tercampur vitamin E dan vitamin A secara alamiah. Ini adalah lompatan solusi yang ditawarkan dari publik minyak makan merah ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah ini adalah salah satu bentuk hilirisasi sawit rakyat yang selama ini kesulitan memasarkan TBS-nya karena jauh di pedalaman. Nah gagasan membangun kooperasi yang salah satunya usahanya adalah untuk menghasilkan minyak makan merah ini menjadi salah satu solusi hilirisasi sawit rakyat sehingga value add, nilai tambah yang selama ini mereka tidak nikmati itu akan dinikmati oleh petani-petani kita. Dan ini akan membuat harga minyak apa namanya itu, minyak TBS itu lebih stabil di kawasan sentra-sentra gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah ini menjadi solusi daripada minyak curah yang sudah murah itu memang kehadiran minyak makan merah ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan minyak curah. Minyak curah itu sebenarnya mohon maaf itu tidak sehat itu. Minyak curah itu. Kita harus tinggalkan minyak curah. Kita harus masuk kepada minyak yang lebih high change. antara lain adalah minyak makan merah. Jadi dia bukan menggantikan minyak sawit yang ada selama ini tapi dia justru memperbaikin, justru menghadirkan suatu produk yang alamiah dari sawit itu dan yang mengandung vitamin A dan E. Saya menyebut ini bukan hanya sekedar minyak makan merah tapi minyak makan merah bergiji, bervitamin. karena ini akan lebih baik daripada minyak goreng yang ada di pasaran yang ada selama ini. Itu kira-kira, Mbak. Baik, menarik sekali Pak Tungkot dan Pak Edwin juga Pak Gulat. Kita akan lanjutkan lebih dalam lagi usai jeda untuk pemirsa Sienbisi Indonesia. Kami memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar tema ini. Silahkan kirim pertanyaan lewat WhatsApp ke nomor 0812 1299 0001. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah uang tunai berupa e-wallet masing-masing 500 ribu rupiah untuk tiga orang yang beruntung. Dan spesial dialog menakar urgensi minyak makan merah akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!